Polri Ya ini bincang-bincangnya seru banget ya sebenarnya kalau udah ngomongin polisi ghost digital atau polisi zaman now gitu ya tapi ini adalah pelayanan berbasis online adalah bentuk usaha Polri sebenarnya untuk berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya dan salah satu kerjaan berat Polri adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri yang menurun. Tak ingin ketinggalan zaman Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dalam proses pembuatan surat-surat kepolisian. Layanan BPKB online baru saja diluncurkan. Namun sebelumnya Polri juga telah memperkenalkan samsat online yang berfungsi untuk pembayaran pajak kendaraan. Samsat online menyajikan data akurat dan dapat dilakukan dimanapun di provinsi yang sama. Konsep pelayanan polisi berbasis online lainnya juga sudah diterapkan di sejumlah daerah. Layanan ini berbentuk aplikasi yang dapat diunduh ke ponsel pribadi. Konsep ini dikenal dengan nama e-policing yakni hadirnya polisi sebagai instrumen negara di kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satunya Kota Medan telah memiliki aplikasi polisi kita. Aplikasi ini menerapkan pelayanan terpadu seperti upaya cepat untuk setiap pengaduan dan informasi dari masyarakat. Contoh lainnya Polresta Depok Jawa Barat memperkenalkan empat aplikasi pelayanan berbasis online yakni Halo Polisi Panic Button SKCK Online dan Sistem Informasi Penyidikan. Layanan digital ini sebagai wadah interaksi masyarakat dan polisi untuk pelayanan yang cepat tanggap. Sebagai instrumen negara kepolisian dituntut untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang cepat tanggap dan tanpa pungli adalah bukti bahwa polisi serius dalam menjalankan fungsinya. Tim Liputan Berita 1 Ya aplikasi berbasis online ya sebuah apresiasi untuk polisi tapi juga harus ada peningkatan di berbagai aspek dan juga bidang. Bang Andrianus ini gimana ini? Kalau kita lihat banyak sekali aplikasi-aplikasi poli yang tadi kita lihat di paket itu ada lalu polisi kemudian di Kota Medan juga ada polisi kita gitu. Nah Anda melihatnya bagaimana? Apa yang menjadi input dari Ombudsman sendiri kepada Kepolisian Republik Indonesia agar ini bisa mengintegrasikan semuanya agar semua orang tuh jadi gak bingung pilih aplikasi apa gitu. Satu orang sosialisasinya juga gak ada gitu kan ya. Ya karena kenapa bisa begitu? Karena sungguh pendananya umumnya dari Parmas ya arti pasi masyarakat ya jadi pasi-pasi Kapolis atau Kapolda atau kepala pusat apa gitu ya lalu manggil teman-temannya minta bantu dong gitu ya sehingga lalu tergantung sekali pada kesedihan teman-teman tadi untuk terus melanjutkan. Men-support atau mendukung itu seharusnya bagaimana Bang? Nah itu dia harusnya setelah sekian lama maka digantikan dengan keuangan negara yang lebih sustain. Permasalahannya adalah bahwa dalam hal ini penjuru daripada keuangan negara untuk membiayai seluruh proyek Polri terkait dengan Ghost Digital adalah TI. Tapi TI sendiri menurut saya mohon maaf nih Pak Pak Hujo kesan saya adalah milip dengan orang-orang buangan tuh gak ngerti dia soal teknologi informasi masa satu divisi hanya ngurusin soal sewa-menyewa bandwidth menurut saya untuk apa punya general dan sekian banyak organik kalau hanya ngurusin begitu saja. Artinya bukan profesional yang masuk ke dalam di VTI atau? Ya mungkin juga ada tapi pada dasarnya ini lebih struktur dimana kemudian orang mencari mencari job pada struktur itu gitu ya bukan karena dia ahli dan seterusnya nah ini lalu menjadi menjadikan banyak orang yang wrong man at the wrong place begitu lah nah itu yang satu yang kedua karena tadi yang atas tidak memberikan satu satu grand design mengenai TI di Polri maka memang menjadi wajar kalau kemudian semua pihak apalagi kalau memang didorong oleh Kapolri untuk berinovasi segala-galanya mencari bentuk-bentuk sendiri nah itu juga oke sih itu juga oke dan betul tadi kata Pak Hujo bahwa lama-lama atau pada satu sisi akan dikonekkan permasalahan bahwa compatibility itu juga gak semuanya bisa terjadi gitu ya satu contoh misalnya salah satu yang dibiayai oleh oleh DIFKI adalah Pusiknas Pusat Informasi Kriminal Nasional dia punya satu sistem sendiri dimana semua Polres punya satu punya sistem ini dan 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 hardware-nya sampai segini hari ya nanti sudah beredar sejak tahun 2000 lah undang-undang nomor 2 itu hanya 4% dari Polres se-Indonesia yang tercover nah kalau kemudian lalu belum dikonekkan dengan sekarang yang namanya I-Penjidikan ya i-registrasi gak bisa karena tadi dia begitu kuat dia begitu berdiri sendiri vendornya dari asal dari Korea gitu ya sebenarnya banyak vendor Polri dari Eropa dan Amerika gitu ya artinya gak kompatibel nah begitu pula yang terjadi dengan sekarang apakah lalu tadi kalau gitu bisa saling konek belum tentu juga karena masing-masing punya logon yang beda-beda nah ketika itu terjadi gimana dong anunya gimana dong solusinya menurut saya sudah waktunya Pak Pujol mungkin disampaikan kepada pimpinan Polri pada beberapa hal dimatikan dimatikan saja sehingga lalu kemudian yang memang best practice segera diperbesar dan ditingkatkan konektivitasnya karena kalau tidak lalu kemudian tadi orang bingung simpelnya berarti yang memang dianggap ini tidak berfungsi yang mendingan dihilangkan saja konsentrasi padahal yang memang bisa ditingkatkan lagi fungsinya dan membantu masyarakat semuanya harus berpusat kepada sentral di kepolisian Republik Indonesia begitu ya jadi yang di daerah-daerah juga mengikuti saya ambil contoh misalnya kan Polri banyak sekali bekerjasama dengan polisi Australia makanya kalau kita ketik AFP GOV AU langsung kelihatan mana direktori untuk polisi Queensland mana dari Sydney di Sydney pun juga masuk mana forensik mana CIA terintegrasi betul kita butuh yang begitu karena sekali lagi Indonesia begitu besar begitu luas yang tidak bisa meng-cover semua oke ini Pak Pujo sudah tidak sabar mau jawab tapi nanti tunggu dulu segmen selanjutnya bisa kita masih punya satu segmen lagi sesaat lagi tetaplah bersama kami